Sementara itu sepanjang hari ini sudah lebih dari 47 ribu warga balik dengan kereta api ke wilayah Jabodetabek dari berbagai kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk itu kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menuju stasiun Pasar Senen yang tentunya menjadi gerbang utama arus balik lebaran pada tahun ini. Yohanes, Leonardo dan juga juru kamera Taufik Buharvan sudah menyiapkan laporan langsung untuk Anda. Ardo selamat malam bagaimana situasi terkini arus balik di stasiun Senen? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Maaf agak sedikit saya sulit mendengar soar Anda di studio namun yang jelas memang pergerakan masyarakat atau juga para penumpang dari arah Pulau Jawa diantaranya seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga masih terus terjadi hingga malam hari ini. Di mana lonjakan penumpang ini tercatat pada malam hari ini ada sebanyak 47.600 penumpang. Artinya pemirsa 47.600 penumpang tersebut diantaranya ada 18.500 penumpang yang telah hadir di stasiun Pasar Senen pada sejak pagi hari tadi hingga malam hari ini. Lalu kemudian juga pemirsa, selain 18.500 penumpang yang telah hadir di stasiun Pasar Senen, ini jika kita bandingkan dengan data yang diberikan oleh pengelola PTKI sendiri memang jika kita bandingkan dengan data kemarin pada tanggal 14 April 2024 yang juga disebut oleh PTKI sebagai puncak arus balik, ternyata data kedatangan penumpang atau ketibaan penumpang pada hari ini juga tidak berbeda jauh selisihnya. Karena memang hari ini sebelumnya setelah saya sebutkan ada sebanyak 47.600 penumpang. Sementara itu kemarin hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 April hari Minggu kemarin, PTKI mencatat ada sebanyak 47.655 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen dari berbagai destinasi di Pulau Jawa. Artinya selisih yang tidak jauh ini menandakan bahwa puncak arus balik nyatanya masih bisa terjadi pada malam hari ini karena memang pencatatan untuk hari ini masih berlangsung hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Dengan demikian pemirsa, puncak arus balik yang sebelum diprediksi pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin nyatanya masih terjadi pada hari terakhir masa cuti bersama yang ditapkan oleh pemerintah, tepatnya pada hari ini Senin 15 April 2024. Lalu juga pemirsa selain lonjakan penumpang yang pulang ke Jakarta, begitu dari berbagai daerah di Pulau Jawa, nyatanya juga dalam satu mencatat ada sedikitnya 21.500 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah destinasi di Pulau Jawa. Memang tadi jika kami sempat berbincang dengan sejumlah calon penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen pada hari ini, memang beberapa mengaku akan pulang ke daerah-daerahnya masing-masing seperti kota-kota di Pulau Jawa, diantara ada kota Bandung dan juga kota Jakarta beberapa juga tidak hanya karyawan saja tapi juga mahasiswa juga mulai berangkat dari Jakarta pulang ke daerah masing-masing untuk kemudian melanjutkan aktivitas mereka masing-masing di kota tujuannya masing-masing. Lalu kemudian juga pemirsa, hingga pada tanggal 15 April 2024 ini memang PT KAI mencatatkan total ada 653.100 ribu keberangkatan dari stasiun Pasar Senen yang dicatat oleh DAOP1 DKI Jakarta yang tersebar dari stasiun Pasar Senen tempat kami mengabarkan kemudian juga stasiun Gambir dan juga ada dua stasiun perbantuan seperti stasiun Bekasi dan juga stasiun Jati Negara. Sementara debian dapat kami kabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali ke Anda di studio, Agita.